Shalom, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama John G. Lake Dalam sebuah kalimat yang pernah diucapkannya adalah seperti ini Maksudnya adalah ketika pertama kali saya melihat akan firman Tuhan Maka sakit penyakit bukanlah gendak Tuhan Segalanya dalam nature kemanusiaan kita akan bangkit untuk melawan gendak dari si jahat John G. Lake lahir pada tahun 1870 di Ontario, Kanada Adalah salah satu dari 17 saudara Dan ketika ia lahir dia agak sakit-sakitan seperti sejumlah saudara-saudaranya Delapan diantaranya telah meninggal saat ia masih muda Dia berkapung dengan sebuah gereja metodis pada usia 16 tahun Dan John G. Lake memutuskan untuk mempercayai Allah saja untuk yang namanya kesembuhan lahir Dua tahun kepernikahannya dengan jenis Stevens yang ia nikai pada tahun 1893 Ia didiagnosa dengan tuberkulosis dan penyakit jantung Dalam beberapa tahun kondisinya memburuk dan para dokter mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuknya Dengan beberapa keluarganya masih sakit dan sekarang istrinya Lake mulai bertanya-tanya dimana kuasa Allah itu Sebelumnya dalam hidupnya Lake pernah mengalami kesembuhan ilahi Ketika berada di masa mudanya ia menderita rematik Sehingga kakinya menjadi tidak berbentuk normal Menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi bengkok Dan ia pergi ke John Alexander Dewey Yang memiliki rumah kesembuhan di Chicago Dimana seorang pria tua itu meletakkan tangan atas Lake Berdoa untuknya dan ia sembuh seketika Selama bertahun-tahun Lake membawa anggota keluarganya ke rumah Dewey Untuk didoakan kesembuhan Memutuskan bahwa tidak ada lagi keluarganya yang harus mati muda Maka Lake memutuskan untuk mencari Tuhan dengan sekuat tenaga Untuk kesembuhan bagi mereka Selama jam-jam terakhir Untuk Jenny istrinya Lake melemparkan Alkitab ke arah perapian Dalam keputus asaannya Dan buku Alkitab itu terbuka pada kisah para rasul Pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 Firman Tuhan dikatakan dalam terjemahan bebas seperti ini Allah mengurapi Yesus dari Nasaret Dengan roh kudus Dan dengan kekuatan Untuk pergi berbuat baik Menyembuhkan semua orang Yang tertindas Iblis Dan Tuhan menyertai dia Pada waktu itu Lake disandarkan melalui ayat ini Bahwa Allah tidak bertanggung jawab Untuk penyakit Terutama penyakit yang dialami oleh Jenny istrinya Dia kemudian tahu Bahwa iblislah yang menjadi Biangkerok Akan penyakit yang dialami istrinya Dan yang akan menghancurkan hidupnya Peristiwa tersebut membawa Lake ke pelayanan yang luar biasa Ada kekuatan dan kurapan roh kudus Yang menjadi fokus kehidupan dan pelayanannya John G. Lake memberitakan Injil dengan totalitas Dan kekuatan yang jarang ditemui sampai hari ini Terlibat dalam bisnis perumahan dan asuransi Membawa John G. Lake akhirnya diberkati Dan menjadi sangat kaya Tapi ada sesuatu yang berbeda Ketika dia harus berbisnis Dia justru memberitakan firman Tuhan Dia berkotbah kepada banyak orang yang ditemuinya Sehingga ada banyak perubahan yang dialami Oleh orang-orang yang mendengar berita yang disampaikannya Pada suatu kali Saat teman pendetanya meminta untuk bergabung dengannya Dalam doa untuk seorang wanita Ia merasa Wanita itu merasa sulit untuk berjalan Melintasi ruangan Dan John G. Lake merasakan kehadiran Tuhan begitu kuat Saat John G. Lake menyentuh kepala Wanita tersebut dengan tangannya Tangannya wanita yang mengepal itu Tiba-tiba mulai terbuka dan sendinya mulai pekerja Wanita yang pernah sakit begitu lama Dan dia tidak bisa berjalan dan harus duduk pada kursi rodanya Tiba-tiba dia seketika itu sembuh dan dia dapat bangkit dari kursi rodanya Sebagai hasil daripada urapan roh kudus Lake bersaksi kepada setiap orang bahwa ada kuasa Tuhan yang pekerja dari urapan roh kudus Sejak saat itu Lake tidak bisa fokus pada bisnisnya Dan ia mulai berkotbah pada orang-orang yang datang ke kantornya Dan banyak orang meninggalkan kantornya Dengan pertobatan kepada kristus Setelah beberapa bulan Lake menemukan ada sebuah panggilan secara ilahi Akhirnya Lake memutuskan untuk dia melayani Tuhan Pada April tahun 1907 Ketika ia menutup pintu kantornya untuk terakhir kalinya Dan menutup rekening bank Dengan memberikan donasi ke berbagai lembaga pelayanan dan pendidikan Lake kemudian mulai benar dalam perjalanan penginjilan Secara independen dengan satu dolar Menjadi benar-benar tergantung pada Tuhan Selaras dengan garis iman seperti Josh Muller Dari Inggris dan Hudson Tyler China Iceland Mission Dia menyumbangkan tabungan dan mulai pekerjaan penginjilan secara mandiri Selama beberapa bulan ke depan ia berkotbah setiap hari untuk jemaat besar Dan hasil yang luar biasa Banyak orang menerima Bapak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Orang lain disembuhkan dari penyakit Sementara yang lain menerima Baktisan Roh Kudus Seperti yang dijelaskan pada kisah Rasul Sementara dalam pertemuan di Illinois Utara Tuhan berbicara kepadanya untuk memerintahkannya Untuk pergi ke Indianapolis Untuk mempersiapkan tentang kampanye penginjilan musim dingin Dia diperintahkan untuk mengakusisi sebuah aula besar Dan kemudian ia diberitahu bahwa di musim semi Dia akan pergi ke Afrika Ia tiba bersama rekan misionaris Di Afrika Selatan Pada tanggal 15 Mei 1908 Sebelum dia bisa datang ke darat Perlu baginya untuk menaruh 125 dolar Untuk Departemen Imigrasi John Jilek tidak punya uang sama sekali Tapi ia berdiri di barisan orang-orang yang sedang melakukan pembayaran Dan percaya bahwa pada jam ini Tidak terlambat bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhannya Dia percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya ke Afrika Selatan Akan memberikan keuangan kepada dia Ketika itu seorang pria berjalan mencolek bahunya Dan memanggilnya keluar dari garis Dia menyerahkan sebuah cek sebesar 200 dolar Dan berkata saya merasa dipimpin oleh roh Untuk memberikan ini Untuk membantu pekerjaan anda Sebuah mujizat yang luar biasa bukan Setibanya di Johannesburg Keajaiban lain terjadi Seorang wanita mencegat Warga Lake Dari stasiun kereta api Dan bertanya tentang jumlah anak Dan menyatakan Tuhan telah mengutusnya Untuk bertemu dengan John C. Lake Dan ingin memberikan sebuah rumah kepada Lake Dan ini adalah jawaban doa Dan mujizat Tuhan Kepada John C. Lake Untuk pelayanannya Ribuan jiwa diubah Melalui kuasa Allah selama bertahun-tahun di Afrika Selatan Dan pengenalan akan Kristus Semakin berkembang dan meluas Dalam pelayanannya 125 jemaat berkulit pultih Dan 500 jemaat berkulit hitam Didirikan dalam waktu singkat Dan banyak orang Akhirnya mengalami mujizat Tuhan Pada tahun 1914 Ia membuka Seperti ruang Untuk kesembuhan ilahi Dispokana Dimana ada lebih dari 100 ribu orang Disembuhkan Dan mereka telah dikonfirmasi secara medis Bagaimana mereka Mengalami mujizat Tuhan Akhirnya John C. Lake Memiliki pelayanan yang luar biasa Dia menyatakan Akan kuasa Tuhan Dan kesembuhan yang datang Daripada Tuhan Sudah dikasih Tuhan Kalau kita melihat Cerita dari pelayanan John C. Lake Tentunya ada proses Ada tantangan Ada sebuah pengalaman Dan dibalik semua yang dialaminya Dia bisa membuktikan Bahwa Tuhan sampai detik ini Dia Tuhan yang hidup Pengurapan Kuasa kesembuhan Masih terjadi Hal yang sama Hal yang sama hari ini Apa yang mengintimidasi hidupmu Apa yang menghalangi Untuk engkau Hari ini bisa mengalami Kepenuhan Kristus Engkau mengalami Kesembuhan Dari sakit penyakitmu Dengarkan baik-baik Hari ini percayalah Bahwa kuasa Allah Masih kerja Sampai detik ini John C. Lake Mempercayai Ketika Roh Kudus Turun atas hidupnya Baptisan Roh Kudus Turun atas hidupnya Ketika Dia diurapi Dia dengan kuat kuasa Roh Kudus Dia berjalan Berkeliling Berkuat baik Menyembuhkan orang Dan mengusir setan Dan menyatakan Akan kuasa Allah Yang dasyat Hal yang sama Tuhan mengurapi Hidupmu Hari ini setiap Intimidasi setan Patahkan di dalam Nama Yesus Bahwa engkau punya kuasa Hari ini patahkan Setiap kelemahan Yang menghalangi Untuk engkau Mempercayai Kuasa Allah Di dalam nama Yesus Mari bangkitkan Imanmu Minta Roh Kudus Mengurapi hidupmu Dan hari ini Deklarasikan dengan iman Bahwa saya disembuhkan Tuhan Saya dipulihkan Tuhan Saya mengalami kuasa Tuhan Saya hidup Dengan sehat Saya menikmati Penyediaan Tuhan Yang ajaib Dalam hidup saya Dalam nama Yesus Dengan iman Terima mujizatmu Haleluya Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati